Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Harimisa Gustina dengan min 501200455 Nah, disini saya akan menjelaskan mengenai data panel pada ekonometrika di program R Seperti yang terlihat pada jurnal ini yaitu Ekonometrika data panel adalah bidang yang terus berkembang Meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit Seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan ekstimasi yang memanfaatkan dimensi ganda Ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi Pertama-tama heterogenitas yang tidak teramati Nah, pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya Di mana mereka sering disebut data longitudinal Di bidang data panel dan juga di bidang lain Pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental Karena menekankan spesifikasi model dan pengujian Dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu Yang terkait dengan data ekonomi Jadi, sementara kerangka perangkat lunak yang sangat komprehensif Untuk diantara banyak fitur lainnya Estimasi kemungkinan maksimum model regresi linear untuk data longitudinal Paket NLME J. Penhero et al. 2007 Dan LME 4 batas 2007 Tersedia di R Development Card Team 2008 Dan dapat digunakan Misalnya, untuk estimasi model panel efek acak Penggunaannya tidak intuitif untuk ahli ekonometrika yang berlatih Dan estimasi kemungkinan maksimum hanyalah salah satu pendekatan yang mungkin untuk ekonometrika data panel Selain itu, kumpulan data panel ekonomi seringkali tidak seimbang Yaitu, mereka memiliki jumlah pengamatan yang berbeda antar kelompok Yang memerlukan beberapa adaptasi terhadap metode dan tidak kompatibel dengan yang ada di NLME Oleh karena itu, kebutuhan akan paket yang melakukan data panel Dari sudut pandang ahli ekonometrika Dan menampilkan minimal teknik dasar yang digunakan ahli ekonometrika Untuk estimasi efek acak dan tetap dari model data panel Linear statis Model coefficient variable Metode umum estimasi moment model dinamis Dan kotak peralatan dasar untuk diagnosis spesifikasi dan kesalahan spesifikasi Selanjutnya, kami ada kebutuhan untuk otomatitas beberapa tugas manajemen data dasar Seperti lagging penjumlahan Dan lebih umum menerapkan dalam program R Fungsi ke data yang meskipun secara konseptual sederhana Menjadi rumit dan error Rawan pada data dua dimensi Terutama dalam kasus panel yang tidak seimbang Nah, bagian model panel liner Menyajikan gambaran yang sangat singkat Tentang taksanomi model khas 1 Bagian pendekatan perangkat lunak Membahas pendekatan perangkat lunak yang digunakan dalam paket Tiga bagian berikutnya menyajikan fungsionalitas paket secara lebih rinci Manajemen data Yaitu bagian memulai data dan formula Estimasi yaitu estimasi model bagian Dan pengujian yaitu uji bagian Memberikan deskripsi singkat dan mengelustrasikannya dengan contoh Sebagian PLM versus NLME dan LME4 Menyoroti fitur dari dua yang terakhir Yang mungkin paling berguna bagi ahli ekonometrika Bagian kesimpulan Menyimpulkan Nah, kita langsung ke Mengelola data dan formula Paket ini sekarang diilustrasikan dengan Aplikasi ke beberapa contoh terkenal Itu dimuat menggunakan Kita run Seperti ini Kita ke program R File Instruct Kita pastikan Nah, library ini Kita harus mendownload Menginstall package terlebih dahulu Caranya kita Package Install package Kita pilih negara Terserah Saya hari ini memilih Australia Kita tunggu Sampai Pilihannya keluar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati nah disini kita pilih PLM sesuaikan dengan disini tadi ya PLM nah kita tunggu kita tunggu kita tunggu sampai tesetnya terinstall seperti ini nah perlu diperhatikan dalam menginstall teset ini kita tergantung pada tesetan dari tata internet kita kita tunggu sampai ada tanda nah tanda seperti ini berarti sudah terinstall kita run saja kontrol R nah ini berarti sudah empat set data yang digunakan adalah IMP1UK IMP1UK yang digunakan oleh M. Arelano & Bond pada tahun 1991 data data groundfall data groundfall Gleyber dan Zeylis pada 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik data produksi yang digunakan oleh Munel pada tahun 1990 dan WAG yang digunakan oleh Cornwell & Burpert pada tahun 1988 nah ini bisa kita langsung copy saja tindakan ke R nah kita langsung bisa eksekusi kita run kita run kembali kita run saja satu per satu nah kita sudah struktur data seperti yang diamati data yang kita amati ini nah versi PLM saat ini mampu bekerja dengan data frame biasa tanpa transformasi lebih lanjut asalkan indeks individu dan waktu berada di kolom pertama seperti semua kumpulan data contohnya kecuali WAG jika bukan ini masalahnya argumen opsional indeks harus diteruskan ke fungsi estimasi dan penggian nah kita bisa lihat datanya sinteknya kita bisa langsung copy saja ini bisa langsung kita running ctrl R nah kita terlihat jika ditanya dari mana asal data ini nah di PLM ini datanya sudah ada semua jadi di dalamnya sudah ada data jadi kita tinggal langsung lihat datanya hasilnya pada jurnal ini seperti ini sama yang kita eksekusi selanjutnya kita melihat data E kita copy lagi kita kita membaca data yang di awal nah seperti ini sama seperti yang pada jurnal dan seperti yang kita eksekusi selanjutnya kita membaca indeks pada E kita copy lagi sintetnya langsung kita running copy pasti dan ini hasilnya sama seperti pada jurnal nah dua argumen selanjutnya adalah logis drop indeks sama dengan true menjatuhkan indeks dari data frame dan road name sama dengan true menghitung nama baris p-series dengan menempelkan indeks individu dan waktu saat mengekta seri dari p-dat frame yang merupakan seri asni dengan atribut indeks objek ini memiliki metode khusus seperti ringkasan like summary dan as matrix yang pertama menunjukkan variasi total variable dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom nah ini ada summary kita copy lagi sintaksnya kita pindahkan ke R kita pastikan kita running kembali nah ini keluar datanya sama seperti yang pada jina nah jika kita ingin melihat membaca matrik ya kita menggunakan sintaks ini kita copy lagi di tarani nah terlihat matriknya seperti ini sama pada data pada jurnal ini sesuai yang kita setisi nah selanjutnya yaitu transformasi data estimasi data panel perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri mentah jika X adalah direct dengan panjang NT di mana N adalah jumlah individu dan T adalah jumlah periode waktu direct yang ditransformasikan X diperoleh sebagai X sama dengan MX di mana M adalah matrik transformasi menyatakan J sebuah faktor dengan panjang T dan dalam matrik identitas breed dimensi N nah kita mendapatkan transformasi antara P sama dengan 1 per T IN J J Accentrate mengembalikan faktor yang berisi sarana individu fungsi antara dan fungsi antara Rata-rata individu fungsi dalam makanan operasi ini yaitu transformasi pasbedaan pertama D sama dengan dimana berdimensi T sama dengan T dikurang satu T nah perhatikan bahwa fungsi R div dan lag tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data oleh karena itu metode khusus untuk objek P series telah ditulis untuk menangani data panel dengan benar perhatikan bahwa dibandingkan dengan metode lag untuk objek PS urutan lag ditunjukkan oleh bilangan bulat positif selain itu 0 adalah nilai yang relevan dan argumen vektor dapat diberikan selanjutnya kita membaca kembali data kita kukuh nah terlihat sama seperti disini fungsi lebih lanjut yang disebut antara dalam juga disediakan untuk menghitung transformasi antara transformasi Batman and Witten between mengembalikan nilai unik sedangkan between menduplikasi nilai dan mengembalikan faktor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan nah untuk membaca diknya kita langsung copy saja copy pasti kita running kita lihat lagi data like oke pasti run kita hide yang hitam kita copy copy kita copy 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 lagi kita copy lagi kita melihat apakah sama yang di jurnal dan yang kita eksekusi kontrol R oke, sudah selesai dalam beberapa keadaan rumus standar tidak perlu berguna untuk mengembarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani situasi ini paket formula menyediakan kelas yang membutuhkan untuk membuat formula multi bagian setiap bagiannya nah, sekian yang dapat saya jelaskan jika ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati